Hai teman bi apa kabar saya udah lumayan lama ya nggak bikin video review sebenarnya bukan gak ada produk yang mau di review cuma karena memang untuk saat ini video review saya batasin dalam satu bulan itu maksimal hanya satu video saja sama halnya produk yang akan revisa kali ini jadi saya kedatangan lampu center lagi di dari sayang ski dan sebenarnya produk ini udah nyampe di tempat saya udah cukup lama udah hampir dua bulan yang lalu sih kayaknya ada cuma lama karena memang berbagai macam kesibukan jadi baru bisa syuting sekarang makanya mohon map banget ya buat sayang ski video reviewnya lumayan lama jadinya dan tanpa berlama-lama jadi di depan saya udah ada dua lampu center yaitu ada sayang ski H3 dan juga sayang ski K3 jadi kedua lampu center ini tuh punya selling point yang berbeda kalau si K3 itu punya selling point super long range tactical flashlight sementara si H3 selling pointnya yaitu multi-color hunting flashlight nah kira-kira apa bedanya yuk kita bahas satu-satu pertama kita mulai dari sayang ski K3 dulu ya di dalam boxnya sini disertakan selling point ada 1600 lumens 600 meter beam distance dan super long range tactical flashlight jadi jarak pancar center ini tuh lumayan cukup jauh ya bisa mencapai di 600 meter karena jarak pancar center rata-rata biasanya itu hanya mencapai 300-400 meter saja sementara ini ini udah nyampe di 600 meter nah sekarang kita langsung unboxing ya di dalamnya kita akan dapat satu unit centernya tentunya terus di sebelahnya kita akan dapat satu buah waranti card lalu disini ada user manual kabel USB type-c ini kelihatannya cukup panjang hampir satu meter ada sih kayaknya dapat juga kita holster ini untuk kita masukin di sini lalu dalam paket ini dibandingnya itu terdapat ada satu buah lanyar ada 12 buah Rio dan satu knob rubber atau tail switch untuk cadangan ini dia untuk unit centernya ya ini bahannya itu udah metal punya pastinya ya di bagian belakang sini terdapat tile switch yang berfungsi untuk tombol on dan juga off kemudian di sini terdapat metal clip ini sebenarnya bisa dilepas pasang ya cuma karena memang agak keras jadi harus dicongkel sih kayaknya di bagian sininya lalu di sini ada tulisan science key K3 diatasnya ada tombol mode jadi perbedaan si tombol yang ini dengan tombol ini tuh kalau ini untuk saklar on dan juga off atau menyalakan mematikan sementara untuk ganti mode kita bisa menggunakan tombol yang ini dan di dalam sini terdapat satu buah LED yang mampu menghasilkan cahaya dengan output maksimum di 1600 lumens dengan jarak pancar maksimumnya itu di 600 meter dan di bagian depan sini itu dia didesain untuk bisa memecahkan kaca jika dalam keadaan kondisi darurat ya jadi tegal ditekan seperti ini saja dan langsung kita buka ini masih ada pengaman baterainya ya jadi takut dalam perjalanan atau sedang dalam pengiriman tidak sengaja ke pinji tombol on dan juga offnya jadi untuk menghindari baterai itu selalu ditutupi pakai model seperti ini dan di dalamnya kita akan mendapatkan satu buah baterai dengan tipe 21700 dengan daya di 5000 mAh di sini sudah terdapat lubang USB type-c jadi kita untuk mengecasnya bisa langsung colok di sini ke kepala charger sekarang kita lanjut yang sayang ski H3 di sini dituliskan selling pointnya itu ada 1300 lumens 400 meter beam distance 5000 mAh including baterai dan di sini fitur andalanya yaitu ada rotating spring for red green and white lighting ini sedikit info aja ya jadi senter ini tuh output cahayanya itu bisa diganti-ganti atau bisa berubah-rubah yaitu ada warna hijau warna merah dan juga warna putih atau warna standar lalu kenapa bisa bisa diganti-ganti jadi sesuai peruntukannya ya karena senter ini itu didesain untuk para pemburu jadi konon katanya ini entah bener atau enggak karena saya sendiri bukan seorang pemburu jadi jika menggunakan cahaya hijau ataupun cahaya merah pertama si hewan buruan dia tidak akan cepat lari atau tidak akan lari ya terus yang kedua konon katanya mata manusia itu dia akan lebih fokus jika melihat dalam kondisi cahaya warna hijau ataupun cahaya merah dan disini ada multi-color hunting flashlight lalu disini ada 1300 lumens 60 jam runtime nya 400 meter jarak pancar 40.000 kandela dia bisa tahan terjatuh dari ketinggian maksimum 2 meter dan dia juga sudah memiliki sertifikasi IPX8 yang artinya dia sudah bisa dibawa menyelam dan di bagian belakang sini terdapat taktikal parameter ada low medium high turbo dan juga stroke nah dalam paket penjualannya tentunya kita akan dapat satu unit senternya lalu disini terdapat satu buah holster tapi ini cukup kecil ya beda dengan yang sika tiga ini cukup kecil tapi dia bahannya itu sudah elastis atau kayak karet gitu lalu dapat juga kabel USB type-c ini kabelnya cukup premium sih kelihatannya dapat juga masisir manual atau buku petunjuk ada waranti card dan seperti biasa disini kita akan mendapatkan banding ada lanyard knob rubber atau tombol cadangan dan disini cuma satu ya ininya ring O nya cuma satu kalau biasanya dapat dua ini cuma satu ring O nya untuk unit senternya seperti biasa ya dia sudah terbuat dari bahan metal pastinya kemudian di belakang sini terdapat tile metal switch atau tombol on dan juga off lalu kalau biasanya di bagian sini tuh ada metal clip cuma disini tidak ada dan ini ada tulisan saya yang seki H3 di bagian atasnya ada tombol mode nah ini yang agak beda nih karena disini terdapat satu buah ring yang dapat kita putar ke sebarang arah bebas ya mau ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan jadi fungsinya itu dia untuk mengganti warna entah itu warna merah ataupun warna hijau jadi untuk mengganti warnanya itu kita tinggal putar ring yang ini kemudian di dalamnya itu terdapat satu buah LED yang mampu menghasilkan cahaya maksimum 1300 lumens dengan jarak pancar maksimumnya itu di 400 meter jadi sebenarnya si LED nya itu dia cuma menghasilkan satu cahaya aja yaitu warna putih atau warna standar cuma di bagian depannya itu kayak terdapat semacam diffuser ataupun filter ya jadi untuk menghasilkan cahaya hijau ataupun cahaya merahnya itu kita si putar serinya lalu si diffusernya dia akan ikut berputar juga atau berganti makanya ketika kita menyalakan yang cahaya merah ataupun cahaya hijau dia akan cenderung lebih redup ketimbang yang warna putih karena si cahaya nya itu sedikit terhalang oleh si filternya ini kemudian kita buka di sini di dalamnya kita sudah mendapatkan satu buah baterai dengan tipe 21700 sebesar 5000 mAh sama ya dengan yang si k3 lalu kita bisa langsung ngecas nya di sini dan seperti biasa enggak lengkap rasanya kalau kita nge-review center tapi tidak mencobanya di outdoor pada malam hari makanya sekarang kita langsung aja menuju ke lokasi kita udah ada di hutan nih teman bih sekarang kita akan langsung ngetes kedua senter dari science key pertama kita tes yang science key k3 dulu ya untuk menyalakannya kita tekan tile switch atau tombol yang belakang ini udah nyala di mode low yaitu sebesar 30 lumens untuk runtime nya dia membutuhkan hingga 100 jam dan untuk jarak pancarnya hingga 21 meter tingkat keterangannya seperti segini segini selanjutnya untuk ganti mode ke mode selanjutnya kita tekan tombol mode yang tengah ini ini di mode medium sebesar 200 lumens untuk jarak pancarnya dia tembus hingga 143 meter dan untuk runtime nya mampu tahan di 12 jam selanjutnya di mode high sebesar 800 lumens untuk runtime nya mampu tahan sehingga 425 meter dan selanjutnya di mode tertinggi yaitu di mode turbo sebesar 1600 lumens untuk runtime nya dia mampu tahan hingga 2 jam dan untuk jarak pancarnya dia tembus hingga 600 meter selanjutnya ada mode strobe untuk mengaktifkan mode strobe kita tekan dan tahan tombol mode ini mode strobe untuk mematikan mode strobe kita tekan lagi mode strobe nya sudah mati ini terakhir di mode turbo dan kita tekan tombol mode 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 yang sayang ski H3 untuk menyalakannya kita tekan tail switch ini sudah langsung nyala ya di mode low sebesar 20 lumens untuk runtime nya dia mampu tahan hingga 60 jam dan untuk jarak pancarnya sejauh 50 meter tingkat keterangannya segini selanjutnya untuk ganti mode kita tekan tombol mode di mode medium sebesar 200 lumens untuk runtime nya mampu tahan hingga 10 jam dan untuk jarak pancarnya sejauh 157 meter tingkat keterangannya segini di mode ketiga ada mode high sebesar 450 lumens untuk runtime nya dia mampu tahan di 4 jam dan untuk jarak pancarnya sejauh 235 meter tingkat keterangannya sehingga segini di mode keempat atau mode tertinggi yaitu di mode turbo sebesar 1300 lumens untuk runtime nya dia tahan hingga 3 jam dan untuk jarak pancarnya sejauh 400 meter tingkat keterangannya segini untuk selanjutnya yaitu ada mode strobe kita tekan dan tahan tombol mode ini mode strobe untuk menonaktifkan mode strobe kita tekan lagi tombol mode sudah mati dan untuk menyalakan yang warna atau mengganti warna hijau dan warna merah kita tinggal putar ring diffuser sudah berganti ke warna hijau putar lagi berganti ke warna merah putar lagi berganti ke warna putih atau yang warna standar dan di warna hijau low dan warna merah itu dia sama-sama ada empat mode ya atau 4 tingkat keterangan yaitu low medium high dan turbo karena sebenarnya LED nya cuma satu yaitu warna putih dan untuk menghasilkan warna merah dan warna hijau dia menggunakan diffuser makanya ketika dia berada di mode atau di warna merah dan hijau dia dia cenderung lebih redup karena terhalang oleh diffuser sekarang untuk menonaktifkannya kita tekan tile switch sudah mati demikian untuk review center dari science K3 dan H3 sekarang kita kembali lagi ke studio Oke barusan kita udah sama-sama nyimak pengetesan kedua center ini ya jadi keduanya ini punya segmentasi yang berbeda juga kalau si K3 ini output cahaya yang sangat besar 1600 lumens dengan jarak pancar hingga 600 meter dan ini baterainya juga sangat awet karena dia mampu taan hingga 100 jam di mode terendahnya yaitu 30 lumens sementara si H3 ini dia didesain atau diperuntukkan untuk para pemburu karena cahayanya bisa diganti-ganti yaitu warna merah dan juga warna hijau kenapa harus warna warna merah dan hijau jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan kedua warna itu hewan buruan tidak akan lari katanya tak bener atau tidak tapi kalau pun toh kita bukan seorang pemburu center ini masih bisa kita gunakan karena dia masih menghasilkan cahaya standar warna putih sebesar atau cahaya maksimumnya itu 1300 lumens dengan jarak pancar hingga 400 meter dan baterainya mampu untuk tahan hingga 60 jam di mode terendahnya yaitu 20 lumens nah untuk masalah harga jadi kedua center ini tuh punya rentang harga di kisaran 1,9 hingga 2,1 jutaan ini keduanya punya rentang harga yang sama yang mirip-mirip dan kayaknya sekarang udah lumayan cukup banyak juga yang jual di Indo saya sendiri memakai produk-produk dari scienceki itu udah sekitar lima atau enam bulan yang lalu bukan unit yang ini pastinya ya sebelumnya saya pakai scienceki yang headlamp HS6R dan juga center P25 secara pengalaman saya puas banget baterainya itu bener-bener awet dalam trip saya belum pernah tiba-tiba kehabisan baterai misalnya dengan cetetan kita menggunakannya itu jangan selalu di mode tertinggi atau di mode turbo dalam realnya ketika sedang di lapangan saya cukup menggunakan di mode low ataupun di medium itu udah cukup banget ya kecuali kalau misalnya sekali-kali pengen ngeliat objek dengan jarak yang cukup jauh baru menggunakan mode tertinggi atau ketika pengen show up misalnya dan apakah kedua center ini layak untuk kalian beli kalau masalah itu mungkin saya kembalikan lagi pada kantong dan juga kebutuhan kalian masing-masing cuma jujur untuk saya sendiri yang kegiatannya itu banyak di alam kayak camping di hutan misalnya saya sangat kebantu banget dengan hadirnya produk-produk seperti ini untuk saat ini saya hampir tidak pernah menggunakan center ataupun headlamp yang baterainya itu satu kali pakai jadi sebisa mungkin saya selalu menggunakan baterai yang system charge ya biar bisa mengurangi limbah juga dan mungkin segitu dulu ya untuk review center dari science key yaitu ada science key K3 dan juga H3 untuk teman-teman yang berminat link pembelian saya sentuhkan di kolom deskripsi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini akhir kata saya buding supriya dipamit see you on the next video salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya